Perbarui ilmu islam kamu bersama Relijuan di tv1news.com dan tv1conic punya masalah tapi semuanya tak membawa hikmah itulah ujian dari Allah yang kuasa Ke sini aja berbagi cerita Ke sini aja berbagi cerita Ke sini aja berbagi cerita Bersama-sama kita cari berkat Insyaallah berakhir bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bapak ibu jamaah tv1 dimanapun anda berada Tentunya semangat terus ya bapak ibu puasanya Senang sekali kami kembali hadir menemani anda Tentunya di program kesayangan kita Apalagi kalau bukan di rumah Selamat pagi Selamat pagi Apa kabar juga di jamaah yang sudah hadir di studio sehat? Alhamdulillah Malah gitu kalau sahurnya banyak-banyak lemes. Kalau saya banyak kekencangan gitu. Iya. Pastinya masyukurin nikmat Ramadan ya mas Bedul ya. Sahur gak? Eh? Sahur. Sahur lah. Yaudah. Saya juga mau istirahat dulu ya. Mau istirahat dulu? Iya. Boleh. Yuk, yuk, yuk. Biar kayak mama istirahat dulu. Yaudh بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Iza jاء nasrullah wal-fetih ورأيت الناs يدخلون في دين الله أفواجا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَادَ تَوَّابًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ Suara Allah. Masya Allah. Ini saya kayak lagi dengerin kaset. Masya Allah. Suaranya mudah. Dan saya dengerin ayat-ayat latur dan ayat suci itu hati saya jadi kayak plong. Masya Allah. Benar ya Mas Bedu ya. Memang kalau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu bikin kita jadi tenang gitu. Masya Allah banget. Karena yang baca cacau Agus kali ya. Kalau yang baca cacau takutnya orang pindah keyakinan. Kalau gaman dong Mas Bedu. Kalau kita satu jus lagi. Boleh ya Mas ya. Boleh. Bayar. Iya. Assalamualaikum. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Suara Agus luar biasa. Allah berikan karunia yang tidak semua orang memperolehnya. Benar Mas. Betul Mas. Luar biasa. Dan pengaruh Al-Quran itu benar-benar nyata sekali ya. Terhadap kehidupan kita sehari-hari ya Mas. Sangat berpengaruh. Masya Allah. Begini. Kalau misalnya air dibacain merotal. Itu buliran-buliran air berubah jadi positif. Semua berubah jadi positif. Jadi kita yang minumnya membuat energi yang baik. Menghilangkan keburukan-keburukan. Dan sangat bermanfaat. Berbeda pun dalam tanah kutip. Kita gak ngindir. Ini bicara apa adanya. Kalau misalnya air ini diseritakan lagu yang ajrut-ajrutan. Sampai orang terbangkitkan bidahinya. Maka molekul-molekulnya semuanya butiran-butiran air tadi. Bulirannya semua berubah ke arah yang negatif. Sangat berpengaruh. Besar sekali pengaruh Al-Quran ya Mas. Bahkan sampai ada orang yang begitu mendengarkan lanturan-lanturan social Al-Quran. Langsung mendapatkan hidayah dari Allah. Yang tadi gak mengenal Al-Quran sama sekali. Bisa langsung pengen mengenal lebih. Betul. Saking sangat berpengaruhnya. Boleh ini mah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya iwa mursayin wa ala alihi wa sohbi ajmain. Fungsi daripada Al-Quran. Pengaruh. Pengaruh. Daripada Al-Quran. Al-Quran itu menurut bahasa artinya bacaan. Menurut istilah Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dimasukkan dalam Al-Quran itu ayat. Ada orang yang meragukan. Jangan-jangan Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad. Al-Baqarah 23. Kalau kalian meragukan kedatangan Al-Quran itu dibikinnya bukan dari Allah tapi dari Muhammad. Kamu datangkan satu ayat saja yang satu-satu Quran. Minta penolong-penolongmu kalau kamu orang yang benar. Masya Allah. Ditantangin oleh Allah bagi orang yang tidak percaya. Pa'il lam tap'alu walam tap'alu pat takun narollati wa kuduhan nasuali hijaroh mu'iddat lil kapirin. 24. Kalau kamu tidak bisa membuatnya, Quran maksudnya. Ya ma. Dan kamu pasti tidak akan bisa membuatnya. Takutlah kalian kepada api neraka. Yang bahan bakarnya manusia dan juga batu yang Allah siapkan buat orang-orang yang kafir. Tuhan sama dari Allah. Kalau saja kita melihat bagaimana yang namanya Al-Quran dibuat oleh Allah. Sampai Allah nantangin manusia yang kafir dengan api neraka yang terbuat daripada manusia dan batu. Yang Allah siapkan buat orang kafir. Apa sih yang kita ragukan? Allah nantangin satu ayat saja bisa gak lu buatnya? Tidak bisa. Masya Allah. Masya Allah Al-Quran. Masya Allah. Diturunkan oleh Allah. Banyak fungsi Al-Quran. Yang pertama buat zikir. Allah berfirman. Nahnu nazalna zikro wa inna lahu lahafidun. Akulah yang merunkan Al-Quran dan aku yang memelihara dan merawatnya. Diturunkan oleh Allah Al-Quran. Dengan kudrut irudat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sengaja banyak nih anak-anak yang hafal Al-Quran. Bukan hanya bacaannya. Nulisnya pun mereka tahu. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Kita lihat Ar-Radu 28. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Hatnya tenang dan tenteram. Dengan zikir kepada Allah. Kita yukilih kalian. Zikir kepada Allah. Hati kalian tenang dan tenteram. Dengan membaca Al-Quran. Dengan mendengarkan Al-Quran. Membuatkan kita dapat rahmat. Wajzakuri Al-Quran pastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Kalau di depan kalian dibacakan Al-Quran. Dengerin. Perhatikan. Nisaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat. Keberkahan. Dengan ketenangan. Masya Allah. Berbeda. Kalau kita di rumah selalu merotol Al-Quran. Tidak berhenti. Apalagi sekarang banyak yang murah. 200 ribu. Sudah dapat kita. Di rumah, di mobil, di kebon. Di mana kita setel. Kita ada. Masya Allah. Itu saya ketemu dengan orang tua. Orang tua yang anaknya hafal Al-Quran. Usia 7 tahun. 10 tahun. Masya Allah. Hapal 37. Saya nanya. Bagaimana caranya? Ibu ini mengatakan. Semenjak dalam kandungan. Saya selalu baca Al-Quran. Di kitab pun. Saya memang kemana nyindir. Benar. Ada yang salah. Sukuran 4 bulan hamil. Sukuran 7 bulan hamil. Tetangganya pada baca surat Yusuf. Surat Maryam. Calon ibu. Calon ayah. Kagak bisa baca Al-Quran. Harusnya yang berdoa mereka. Harusnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Kita sebagai seorang muslim. Bisa membaca Al-Quran. Yang belum bisa. Jangan berkecil hati. Ada kemauan. Pasti ada jalan. Nih guru-guru semua. Guru-guru. Jangan ragu. Banyak asal Anda ada kemauan. Kita ingat kepada Allah. Zikir kepada Allah. Hati kalian pasti merasa tenang dan tentang. Amin. Amin. Yang namanya Al-Quran membuat hati kenang. Yang namanya Al-Quran membuang stres. Betul. Membuang yang namanya kekacauan hati. Iya, mah. Kegalauan hati. Kesedihan. Membuat kita tenang. Membuat kita yakin. Bahwa semua diberikan pertolongan oleh Allah. Masya Allah. Intan surullah yan surukum. Bayu sabit akdamakum. Siapa yang menolong agama Allah. Allah akan menolong mereka. Dan mengukuhkan kedukan mereka di hadapan Allah. Luar biasa. Dengan membaca Al-Quran. Makanya kita sebagai seorang muslim. Yuk selalu. Setiap saat dan kesempatan. Baca Al-Quran. Dan tadaburkan Al-Quran. Baik, Jawa. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, Jawa. Kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mensyukuri. Mensyukuri nikmat Ramadan. Dan juga kita sedang membahas pengaruh Al-Quran. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, tadi Mama dengar. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Tadi kan Mama dengar tuh. Cak Agus membacakan surat. Masya Allah. Surat Anasar tadi ya. Surat Naon. Surat Anasar tadi ya. Surat Anasar tadi ya. Coba, sekarang budu yang baca. Budu yang baca, Ma. Ketika datang pertolongan dari Allah. Kamu lihat yang namanya manusia bergondong-gondong masuk Islam. Masa bibi hamdi robbika was takfir. Innahu kanna tawabah. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Bahwa memang bedu bacaannya belum tartil. Jangan marah ya. Iya, Mama. Alhamdulillah. Belajar banyak. Belajar tuh sama anak-anak. Jangan merasa dia kecil. Ah, ketuaan gue. Enggak. Ilmu mah siapapun itu. Tetap kita belajar. Benar, Ma. Insya Allah. Mudah-mudahan. Jadi makanya kalau Quran ini bedu gak cukupanya dibaca. Dita dabur kan. Dibaca ayatnya. Terjemahnya apa. Maksudnya apa. Tujuannya apa. Isinya apa. Amalkan dalam hidup. Didalami, didalami. Dihapalkan. Dakwakan kepada orang. Nah, gitu. Jadi Rasul mengatakan. Kalau misalnya ada orang niat mencari ilmu Al-Quran. Niat untuk dia pakai sehari-hari dalam kehidupannya. Meniat didakwakan kepada orang lain. Orang tadi diberikan keberkahan oleh Allah. Insya Allah. Makanya kita baca. Kemudian mengerti isinya. Mentadaburkan. Kita menghapalnya. Berdakwah kepada orang lain. Insya Allah Allah berikan keberkahan. Buat kita semua. Makanya tenang aja hatinya. Sobat. Orang yang dekat dengan Al-Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang yang hatinya terpaut dengan Al-Quran. Hatinya tenang dan tenteram. Tidak galau. Tidak kacau. Tidak pernah stres. Orang yang stres. Yaitu orang yang tidak beriman. Karena dia tidak percaya. Dengan ketentuan Allah. Padahal Allah mengatakan. Bahkan tidak sedikit orang. Yang kalau dia kena musibah. Dia stres. Dia gila. Dia tidak terima. Tapi kalau kita orang yang mengerti Al-Quran. Kita tahu. Musibah yang datang kepada kita. Dengan izin Allah menghadapinya. Bagaimana? Wama yu'min billah yahdi kolba. Siapa yang beriman. Kepada Allah hatinya mendapatkan petunjuk. Dengan kita dekat dengan Al-Quran. Kita tidak akan melalaikan ibadah kita. Jadi orang yang benar-benar dekat dengan Al-Quran. Tidak akan jauh dari ibadah. Karena perintah manusia disuruh ibadah. Diperintahkan oleh Allah. Kita menyembah kepada Allah semua manusia. Artinya bukan dipilih-pilih. Kalau orang dekat dengan Al-Quran. Dimanapun dia berada akan sadar. Saya harus ibadah. Karena tujuan pertama manusia. Oleh Allah dihidupkan di alam dunia. Tujuannya buat ibadah. Oleh karena itu. Orang yang benar-benar dekat dengan Al-Quran. Di hatinya ada Al-Quran. Itulah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang di hatinya ada Al-Quran. Dia yakin apapun musibah yang datang. Dia yakin ini adalah ketentuan Allah. Dia yakin ini adalah kecintaan Allah. Dimana orang yang mencintai akan diberikan ujian. Pasti diberikan hikmah yang terbaik. Jadi tenang aja. Bukannya kita mengira yang salah. Kalau ada orang mengira. Dia maka yang gak punya masalah bukan. Bukan gak punya masalah. Semua orang hidup punya masalah. Tapi orang yang dekat anang Al-Quran. Dia yakin ini ketentuan Allah. Dan pasti aja jalan keluarnya. Kan kita pengen banget nih mah. Bukan kita maksudnya. Bagi itu pengen banget nih mah. Hapal, baca surat-surat. Bervariasi gitu dalam baca sholat. Jadi gak itu-itu aja suratnya. Tapi sulit banget untuk hapal nih. Akhirnya sholat boleh gak kalau kita baca Al-Quran. Untuk surat-suratnya sambil dibaca gitu mah. Setelah Al-Fatihah. Boleh. Selama bedu yakin. Saya membaca dalam rangka menghapalkan. Tapi dalam ibadah sholat di praktek aja mah. Boleh. Misalnya. Sekarang bedu baca. Itu silahkan boleh. Tidak masalah. Misalnya bedu sholat di sini. Di sini ada korsi. Taruh deh Quran di atas korsi. Jadi ketika selesai. Waladol yin amin. Diambil. Langsung dibaca. Jadi jangan taruh di bawah. Jangan. Di korsi. Kan dekat kita ngambil ini ya kan. Kamu baca. Atau bisanya kamu ngadep kemana. Tembok dituisi. Gede tuh. Itu boleh dibaca. Oh boleh emang. Dengan catatan dalam rangka menghapal. Jangan mentang-mentang. Boleh terus dibaca. Kapan hapalnya. Kata bedu pengen banget. Hapal ayat-ayat Al-Quran. Biar sholat itu gak hanya kulhu. Misalnya. Iya kan. Kobinya kulhu ya. Yang apa itu doang. Lu sama Anas. Itu lama-lama anak lu si Abdul ngetawain bapaknya. Nah sekarang begini. Caranya bagaimana? Yakinkan di hati. Saya diberikan oleh Allah karunia otak. Untuk menghapal. Mata bisa melihat. Telinga bisa mendengar. Minta sama Allah berikan. Ya Allah kemampuan untuk menghapal. Yakinkan di hati. Allah berikan karunia kepada kita. Caranya bagaimana? Misalnya. Kalau bedu. Kalau mamah dah dulu aja. Gini nih. Misalnya pengen hapal nih. Dua ayat. Tulis di HPS. Neriska gue diubin. Taruh. Ngegoreng tempe. Gue taruh disini nih. Ditiniin pakai senok. Biar gak kebaik terbang. Kita misalnya lagi ngapain. Itu dibawa. Dihapalin. Dihapalin. Tiap sholat baca ayat itu. Insya Allah melekat. Amin. Caranya begitu. Tidak ada tahapan-tahapan. Iya ma. Iya. Mah. Mengenai tema kita kan. Manfaat Al-Quran. Kepada kehidupan kita sehari-hari. Punten nih ma. Kalau misalkan bacaannya seindah. Mas Agus. Dan juga penghafal Al-Quran yang lain. Itu kan. Insya Allah. Dapat manfaat mungkin. Nah kalau misalnya nih ma. Yang masih belajar. Yang bacaannya masih terbata-bata. Belum tartil. Tajud. Masih salah. Dapat gak manfaatnya. Gimana tuh ma. Rasulullah setelah bersabda. Orang yang belajar membaca Al-Quran. Lalu dia membacanya dengan terbata-bata. Pahalanya dua. Satu. Pahala membaca. Dua. Pahala membelajar. Makanya mama bilang bedut tadi. Bukan hanya ada kemauan belajar. Buktikan. Dihapal. 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 Itu kan kalau udah seumur-umur begini mah. Misalnya gak cukup lima sepuluh kali. Bolak-balik. 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 Disitu pahlanya dobel. Masya Allah. Orang masih muda aja kalau ujian apalan dibakar terus diminum. Minum kopi. Kopi dari kertas. Jadi pahalanya dapat dua. Pahala belajar sama pahala membaca ya ma. Ya. Pahala belajar. Asal jangan berhenti belajarnya terus. 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 Sampai kita bisa. Nah kalau seandainya nih ma. Kan kita memang sering mendengar bahwa solusi dari setiap kegalauan. Permasalahan. Dan seperti yang mama tadi bilang. Semuanya ada di Al-Quran. Itu nyata ya ma. Benar adanya. Nyata. Masya Allah. Kita lihat sekarang. Orang yang hidupnya selalu berdampingan dengan Al-Quran. Di mobil kayak di rumah murotal gak berhenti-berhenti. Kita di mobil karena punya sopir. Kita banyak baca Al-Quran. Di rumah sebenarnya dari Al-Quran. Terus berusaha untuk hafal Al-Quran. Diterapkan dalam sholat Al-Quran. Orang tadi hidupnya lebih pres. Lebih tenang. Seolah-olah tidak lelah. Karena ada yang memberikan kekuatan dan darah Allah. Seolah-olah tidak punya masalah. Karena Allah berjagi. Wa mayatakilah ya jallahu maharajan. Seberat apapun masalah. Solusinya ada. Ada yang suka bilang gini. Hidup gue mah susah mulu. Seumur-umur. Ya Allah. Dekat gak dengan Al-Quran. Iya mah. Tuh. Ada juga yang. Maaf. Dalam tanda kutip. Makan guru ngaji. Ada juga yang ngajinya jiro. Pulang ngaji. Tas Al-Quran nya ditaruh. Nonton sinetro. Ya Allah. Hari rebuk ngaji deh. Enam hari libur deh. Itu yang salah. Jadi rutinnya itulah yang membuat kita tenang dan tenteram. Rutinnya itu yang membuat kita membuat kekuatan. Diberikan oleh Allah. Taufik hidayah buat kita. Bahwa masalah datangnya dari diri kita. Masalah yang baik datang dari Allah. Selama kita membuat baik. Insya Allah. Masalah bisa diatasi. Asal jadi orang yang takwa kepada Allah. Itulah Al-Quran. Oh seperti itu ya Maya. Berarti ini adalah inputan baru nih. Buat Zahra pribadi. Dan juga mungkin buat jamaah yang ada di studio. Maupun yang ada di rumah. Bahwa kata mama. Jika kita membaca Al-Quran di setiap hari. Dirutinkan. Maka manfaat dan solusi dari segala permasalahan kita. Akan membuat hidup kita menjadi lebih tenang dan fresh. Begitu ya Maya. Jadi jangan hanya sesekali baca Al-Quran ya. Nah namun yang satu ini. Ada yang mau lewat dulu nih. Jadi jamaah jangan kemana-mana. Tetap bersama kami. Dirumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkata. Insya Allah merahir bahagia. Anda masih bersama kami jamaah tentunya di rumah Mama Dede. Mensyukur nikmat Ramadan kali ini. Temanya adalah Al-Quran dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Oke. Mama pertanyaan sudah ada nih yang siapkan. Ya enggak. Institut Ilmu Al-Quran silahkan sayang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ma. Nama saya Nabila Tul Adawiyah. Dari Institut Imah Al-Quran Jakarta. Mana? Galau nih Ma. Ada apa Robiyatul Adawiyah? Nabila ada dua pertanyaan. Yang pertama. Manakah lebih utama mengkhatamkan Al-Quran tanpa memahami maknanya? Atau membaca Al-Quran dengan memahami maknanya? Namun belum khatam. Khususnya pada bulan Ramadan ini. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara kita merasakan nikmatnya ma'jizat dari Al-Quran? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Robiyatul Adawiyah yang pertama. Mana yang lebih utama membaca Al-Quran langsung menghathamkan tanpa mengerti isinya? Atau? Atau membaca tapi tidak hatham mengerti isinya? Di bulan Ramadan ini. Dua-duanya adalah baik. Yang syukur-syukur dihathamkan sekaligus dimengerti isinya. Namun yang namanya di bulan Ramadan kita bukan ngejar target. Robiyatul Adawiyah. Target harus hatham. Tapi tartil. Tadwidnya tidak benar. Kemudian juga maharaj hurufnya tidak benar. Harus belajar. Jadi bukan target harus hathamnya. Tapi mengerti gak isinya? Itu yang lebih baik. Tapi saya yakin. Kalau kita-kita yang sudah terbiasa membaca Al-Quran. Tidak bakalan sampai sebulan. Bahkan ya Allah. Saya ingat banget ibu saya sabar syukur kepada Allah. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Amin Allah. Emak itu meninggal usia 97. 97 memakai kacamata. Dia setiap seminggu hatham-hatham-hatham. Itu nenek-nenek. Makanya kalau kemana-mana dia bawa buku karena hobinya baca. Masya Allah. Jadi apalagi kalian-kalian yang muda. Mudah-mudahan hatham bacaan Al-Quran-nya. Hatham juga terjemahannya. Tapi seandainya tidak hatham terjemahannya. Kita niat. Dan saya akan melaksanakannya. Walaupun tidak hanya di bulan Ramadan. Karena belajar. Min al-mahdi lal-lahdi. Begitu. Dua. Nah yang kedua itu bagaimana merasakan muzizat Al-Quran dalam diri kita. Makanya. Yang namanya membaca Al-Quran biar terasa lezat dan manisnya. Bacaan Al-Quran. Kita baca Al-Quran punya wudhu. Dengan wudhu yang sempurna. Kemudian mengenakan pakaian muslimah yang baik. Menghadap ke Qiblat. Kita baca dengan tartil. Insya Allah terasa lezat dan manisnya. Daripada Al-Quran. Yang kadang-kadang kita mah sembarangan. Baca Al-Quran. Maka dasar weh gitu kan. Gak punya wudhu. Boleh sih boleh. Tidak masalah. Dapat pahala. Dapat pahala. Tapi kalau kita akan mengejar. Biar terasa lezatnya di hati kita. Benar-benar diresapi. Jangan tergopoh-gopoh. Membacanya. Harus dengan tartil. Begitu Robiah Al-Adabiyah. Berarti mah. Apakah ada etika dan adab dalam membaca Al-Quran? Ya itu dia. Etikanya. Wudhu yang sempurna. Nutup aurat. Menghadap ke Qiblat. Menghadap ke Qiblat. Ini mah kadang-kadang baca Al-Quran sampai diboboan. Akhirnya Quran yang nonton kita. Bukan mata kiri yang baca Quran kan. Setan menggoda. Seperti itu ya. Kalau misalkan ini mah. Sambil dibonceng mah. Sambil naik motor gitu mah. Kan kita gak tau orang kiri mana. Motor lagi melaju aja kan. Sambil baca gitu kan. Atau lagi di jalan gitu mah. Sambil bawa motor. Atau di dalam ke daerah kan kita gak tau orang mobil kemana gitu. Ya. Itu membahayakan. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Dia ingat kepada sambil berdiri. Sambil duduk. Sambil berbaring. Tidak ada yang namanya naik motor. Lu bisa bahayain diri. Di bonceng di bonceng. Oh kalau di bonceng boleh. Tidak masalah. Tidak masalah ya. Tapi. Kalau dibaca Quran gimana mah. Duh naikkan juga namanya mah. Saya tel murotel aja disitu. Tidak masalah. Tapi benar. Saya apa yang perlu katakan. Iya mah. Waktu dulu kerawang lagi dibikin jalan tol atas tuh. Masya Allah. Saya nengok. Di dalam mobil kecil. Di sebelah kanan saya. Itu si bapak. Jadi di setirnya itu Quran. Quran dibaca. Karena kan macet banget. Iya benar Pak. Itu luar biasa hebat. Masya Allah dia. Ya Allah mama sampai buka jendela. Dia ngeliatin. Dia begitu terus baca lagi. Itu luar biasa. Hatinya sudah terpot dalam Al-Quran. Iya. Mas Bedu. Mas Bedu sendiri pernah gak sih ngerasain nih. Manfaat Al-Qurannya terhadap diri Mas Bedu. Mas Bedu. Manfaat Al-Quran. Ya pernah pastinya. Ketika lagi baca. Terus Mas Bedu langsung lancar gitu. Kayaknya kegiatan hari ini gitu. Pernah gak sih ngerasa gitu Mas Bedu. Ya bacanya Al-Fatihah aja. Karena kan yang paling lancar itu doang. Kan yang paling saya tahu. Yang paling saya tahu. Jangan saya hanya hafal surat-surat pendek. Terus kemudian. Ah biarin deh. Sah ini sholat dengan surat pendek. Enggak. Otak kamu buat apa? Mata buat apa? Sama dipertanyakan oleh Allah. Bekerja. Berusaha. Terus maksimal. Nyari ilmu itu. Minal Mahdi. Ilal Lahdi. Dari Buyan sampai ke Lubang Lahat. Yang dikatakan. Ah ini juga sah. Gak bisa. Karena kita selalu berpikir. 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 Berusaha. Berusaha. Wahan lai sali insani la masa. Manusia tidak akan mendapatkan sesuatu. Kecuali apa yang dia usahakan. Makanya berusaha. 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 Terus bermohon kepada Allah. Insya Allah. Yakin bisa. Tidak usah jauh beduk. Orang yang mu'alab. Iya mah. Mamah punya teman mu'alab. Dua tahun hafal Quran. Sementara kita yang lahir dari seorang muslim. Ada yang sampai mati ngapal-hapal Quran. Ya Allah. Minta kepada Allah yang terbaik. Biasanya manjadda wajadda. Siapa yang yakin. Pasti Allah akan memberikan jalan. Pasti Allah akan memberikan jalan. Kalau Al-Quran kita jadikan untuk mengusir mahluk halus. Goda-godaan setan yang dianggapnya kasat mata yang terlihat gitu. Cuma dengan cara ditempel di dinding. Dengan cara di apa gitu. Itu bagaimana tuh? Sebetulnya dibilang haramah tidak. Tapi Al-Quran itu yang benar dibaca. Ditabat dadaburkan. Dipraktekan dalam hidup. Itu yang sangat bermanfaat. Cuman seperti budu bilang. Ditempel di pintu misalnya saja. Boleh. Maksudnya apa? Tiap masuk ke pintu ini kita baca. Bukan pajangan doang. Iya betul ya. Salah. Yang salah yang pajangan doang. Luar biasa Masya Allah ya. Manfaat dan juga pengaruhnya Al-Quran terhadap kehidupan kita sehari-hari. Puntan mama boleh istirahat dulu. Mas Budu juga boleh istirahat dulu. Kok mana Zara? Ada janji sama teman Zara sebenarnya. Zara mau ramadu terus nih. Janjian lulu ya Bedu. Kita gak diajakin. Nanti Zara ketemu itu. Gak apa-apa ya. Abis itu nanti Zara ajak ke sini. Iya ya. Oke. Puntan ya ma. Maksudu pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam Zara. Masya Allah. Kita ketemu lagi ya. Iya. Nah Zara pastinya ngeliat Bayu nih sekarang kayak makin semangat. Makin sehat ya mbak. Masya Allah Alhamdulillah. Iya dong aku semangat banget nih buat denger tausiahnya mama tadi mengenai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu penting banget kan buat kita umat muslim seperti kata mama. Iya Masya Allah bener banget mbak Ayu. Semua petunjuk kehidupan kita ada di dalam Al-Quran ya mbak Ayu ya. Termasuk dalam menjaga kesehatan kita nih. Apalagi Rasul kita selalu berpedoman dengan Al-Quran dalam kehidupannya. Maka dari itu patut juga kita contoh cara beliau untuk selalu menjaga kesehatan mulut. Dan juga gigi dengan bahan yang alami. Apalagi saat berpuasa seperti sekarang ini. Iya bener banget loh Zahra. Apalagi nih ya semenjak aku ikutin saran dari kamu kemarin. Wah aku udah gak khawatir lagi sama kesehatan gigi dan mulut aku. Terutama saat berpuasa ini. Oh pastinya saran Zahra untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut menggunakan pasta gigi Sasha kan. Bener banget aku sekarang selalu pakai ini nih. Sasha pasta gigi halal bersiwak. Aku udah ngerasain langsung hasilnya. Pasta gigi Sasha ini mengandung serpihan siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami yang mampu melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang dan juga dilengkapi ekstrak daun sirih untuk nafas lebih segar dan tahan lama. Betul banget Mbak Ayu karena pasta gigi Sasha ini sudah terjamin halal dan aman karena tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Nah seperti yang aku tahu dan juga insya Allah jamaah di rumah pasti tahu ya bahwa siwak adalah bahan yang disunahkan Rasulullah. Jamanah di rumah juga harus coba ya pasta gigi Sasha seperti Mbak Ayu karena sudah saatnya kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha pasta gigi halal bersiwak. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana ya kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih jamaah Anda masih bersama kami tentunya di rumah Mama Dede. Menyukurin nikmat Ramadan masih di tema yang sama pengawal Al-Quran. Ada lagi jamaah yang mau bertanya di kesempatan ini? Silahkan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Fatmawati, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Izin bertanya nih ma. Kuihin kan? Lili Fatmawati deket ciladak sini ya berarti ya? Iya, iya, iya. Iya benar-benar cepetan deket ciladak. Mungkin pengalaman kita bersama ketika mendengarkan orang membaca Al-Quran tetapi tidak sesuai dengan kaedah-kaedah tajwid gitu ma. Tidak bertajwid. Nah apa yang seharusnya kita lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata Lili, kita misalnya. Iya. Ngedengar ada orang baca Al-Quran. Terus? Tidak sesuai tajwidnya. Tajwidnya. Mohorjal hurufnya tidak sesuai. Kalau seandainya kita disitu di lingkungan itu bukan siapa-siapa. Misalnya, Lili cuman tamu diundang orang. Kalau bisa. Selesai acara. Dicolek tuh yang baca Al-Quran. Tadi bacaannya salah. Buka. Jangan langsung ditegur pada saat itu. Karena walau bagaimanapun juga. Dia sudah mau baca Al-Quran. Sudah bagus. Sudah bagus. Orang tuh begini, Lili. Ada orang yang pintar jadi imam. Tapi ditarik-tarik jadi imam. Tidak mau. Yang berani jadi imam. Orang yang bacaannya kurang tartil. Kadang-kadang kita juga ya Allah. Sumbah yang kita sah apa enggak. Nah. Kenapa orang yang pintar gak mau maju. Harusnya begitu, Lili. Jadi sekarang begini. Kita dengar ada orang di acara. Misalnya. Ternyata kurang tartil. Sudah. Mau diapain lagi? Sudah tampil. Alhamdulillah. Kalau mama juga gitu, Lili. Mama itu jamaah mama kalau ada acara. Kan suka ada orang diem. Salah. Jadi sombong. Tuh orang gue yang baca kurang. Lagu. Baru saya gue paling hebat. Digilir. Jamah mama. Misalnya mama punya pengajian Senin. Setengah tujuh sampai jam setengah sembilan tuh. Disana deket rumah. Itu dari mulai setengah tujuh tuh udah gantian tuh. Yang pimpin murotal. Gantian. Biar mereka semua bekerja untuk bisa jadi pemimpin. Kita latih. Tidak masalah. Kalau salah kita betulin. Kita dampingin samping dia. Atau siapa yang dampingin dia. Ya orang-orang yang lebih baik bacaannya. Tidak langsung kita tegur saat itu. Kecuali kalau memang kita lagi ngajar. Langsung kita tegur gitu. Jadi lihat kondisi. Dimana dan lagi apa. Kalau kata istri Rasulullah. Sita Isa kan bahwa pribadi Rasulullah adalah Al-Quran ya. Ya. Mungkin kalau kita bisa memiliki pribadi. Ya dikatakan Al-Quran adalah pribadi kita gitu. Tidak mungkin. Jauh panggang dari api. Jauh ya maya. Dalam dirimu Rasulullah itu ahlak yang sangat terbuka. Seorang sahabat nanya. Wahai umur mu'minin. Ahlak Rasulullah bagaimana? Ahlak Rasulullah adalah Al-Quran. Semua yang terdapat dalam Al-Quran. Dipraktekkan dalam diri Rasulullah. Harusnya kita begitu. Walaupun punten. 10% aja. Kalau semuanya tidak mungkin. Tapi bekerja berusaha maksimal. Mentadaburkan Al-Quran. Mengerti isinya. Bukannya yang membaca langsung. Langsung dipraktekkan. Misalnya. Oleh Allah diperintahkan bersyukur. Banyak bersyukur. Misalnya. Kata Allah banyak bersabar. Kita banyak bersabar. Misalnya. Jadi orang soleh. Jadi orang soleh. Jadi orang beriman. Langsung apapun yang kita baca. Mengerti isinya. Diamalka dalam hidup. Maka jadilah insya Allah kita. Sepersekiannya. Ahlak kita adalah Al-Quran. Maka ditemukan dalam diri kita ketenangan. Tidak pernah stres. Sehat wal apiat. Kekuatan. Keyakinan tentang pertolongan Allah. Kemudian pede. Yakin. Dimanapun berada ada Allah. Inna lohamma as-sobirin. Allah bersama dengan kita. Karena memang yang namanya Al-Quran itu. Dibaca berat. Kecuali bagi orang yang husus. Dan membacanya. Baik. Ya mah. Dan mah. Dan juga yang di studio. Kita berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah. Agar. Al-Quran yang kita imani sebagai kitab kita. Kita baca. Kita terdaburkan. Agar kita. Bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Kita berikan. Karunia oleh Allah. Agar tahu mana yang baik. Mana yang buruk. Karena Al-Quran mengajarkan kita. Al-Furqan. Pembeda. Bisa membedakan mana yang hak. Mana yang batil. Dan kita juga. Memohon kepada Allah. Agar. Al-Quran. Juga menjadi bagian dari akhlak kita. Menjadi. Walaupun tidak seperti Rasulullah. Paling tidak. Sepersekiannya. Al-Quran. Kita adalah Al-Quran. Karena. Ini akan berpengaruh. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memohon kepada Allah. Agar apa yang kita doakan. Agar apa yang kita. Menjadi hajir kita. Allah kabulkan. Untuk itu. Kami memohon kepada Mama. Untuk memimpin doanya. Silahkan. Pemirsa. Kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan sakinin. Hamdan naimin. Hamdan yuafin. Ya mahu wa yukaapi umajidah. Ya Rabbana. Lakalhamdu. Walakal syukru. Kama yang bagi lincalali wajikal karimin. Wadhimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alih Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Tanamkanlah Al-Quran dalam darah kami. Satukan Al-Quran dengan hati kami. Ya Allah. Jadikan kami penghapal Al-Quran. Jadikan kami mentadaburkan Al-Quran. Jadikan kami orang yang melaksanakan daripada isi Al-Quran. Ya Allah. Kami bermohon kepada Mama. Ya Allah. Berikan kekuatan dalam otak kami. Agar selalu yang sudah kami hafal. Tidak hilang. Ya Allah. Berikan kepada kami. Kelancaran mulut kami. Ketika membaca Al-Quran. Berikan ya Allah. Kepada kami. Kepasihan lidah kami. Dalam membaca Al-Quran. Biar tartila. Sesuai dengan apa yang Kau perintahkan. Baru tilil Qur'ana tartila. Ya Allah. Balikanlah hati kami. Yang selama ini jauh dari Al-Quran. Bukakanlah hati mereka-mereka yang jauh dari Al-Quran. Kami bermohon kepada Muya Allah. Agar anak turunan kami. Tetangga dan keluarga kami. Sebangsa dan senegara. Yang beragama Islam. Tentu selalu dekat dengan Al-Quran. Dan mereka mentadaburkan Al-Quran. Kami mohon bimbingan darimu Ya Allah. Rabbana taqbal minna innaki antas sami'ul alim. Fatuba alayna innaki antas tawaburahim. Rabbana atina pidunya hasanah. Papil akhirati hasanah. Wakina azaban nara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede. Terima kasih ma. Buat ilmu dan tausiannya. Zahra terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Ana Bawi terima kasih. Sama-sama. Terima kasih teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede. Mensyukurin nikmat Ramadan setiap hari jam 8 pagi. Hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.